Halo anak-anak, masih ingatkah kalian tentang piramida jarak, kecepatan, dan waktu? Kemarin kita membahas poin 1 tentang kecepatan. Hari ini kita akan membahas poin 3, yaitu mencari jarak. Sebelumnya kita akan membahas tentang waktu dulu ya, tentang perubahan dari jam menit ke detik. Yuk kita baca soal berikut ini. Nadia belajar 1,75 jam. Ia selesai belajar pukul 10.55. Pukul berapa Nadia mulai belajar? Nah, yang bisa kita lihat di sini, 1,75 jam kita harus ubah dulu jadi berapa jam dan berapa menit. Kita tahu bahwa di situ pasti ada 1 jam dan sisanya ada 0,75 jam yang perlu kita ubah menjadi menit dengan cara mengalikannya 60. Karena 1 jam kan terdiri dari 60 menit. Nah, 0,75 dikali 60? Ya, betul, 45 menit. Jadi, kita dapatkan 1,75 jam sama dengan 1 jam 45 menit. Nah, kalau sudah ketemu 1,75 jam sama dengan 1 jam 45 menit, maka anak-anak bisa melakukan penjumlahan ke bawah. Nadia selesai belajar pukul 10.55. Dapat kita tuliskan 10 jam 55 menit. Lalu, kita tuliskan 1 jam 45 menit, yaitu durasi Nadia belajar. Nah, ini harus dikurangi ya, karena kita mencari awalnya Nadia belajar jam berapa. Nah, ini menit dikurang menit dan jam dikurang jam. Berapa anak-anak? Pintar, 9 jam 10 menit. Maka, dapat kita simpulkan bahwa Nadia mulai belajar pukul 9 lewat 10 menit. Yuk, baca soal berikut ini. Siswa kelas 5 mulai berolahraga pukul 8.30 dan selesai pukul 10.15. Berapa jam siswa kelas 5 berolahraga? Jadi, kita mencari durasinya ya, anak-anak. Yang bisa kita lakukan yaitu menjumlahkannya ke bawah seperti yang tadi. Karena kita mencari durasinya, berarti kita tulis 10.15-nya dulu ya. Berarti, 10 jam 15 menit nanti akan kita kurangkan dengan jam 8.30. Nah, ini kalau kita lihat menit dikurang menit, jam dikurang jam. Tapi, kalau 15 dikurang 30 menit kan tidak bisa. Kita harus meminta bantuan dari 10 jam yang ada di depan. Nah, 10 jam itu kan 9 ditambah 1. 1 jamnya ini akan kita pinjam dan menjadikan menit, yaitu 60 menit. Maka, 9 jamnya kita tulis karena sudah dipinjam dan 15 menitnya itu kita tambahkan dengan 60 menit. Hasil dari pinjaman yang di depan. Kita tulis 75 menit. Lalu, ini baru bisa kita kurangi. 75 dikurang 30 menit dan 9 jam dikurang 8 jam. Maka, durasinya yaitu 1 jam 45 menit. Nah, pertanyaannya kan diubah menjadi jam. Maka, 45 menit diubah menjadi jam dengan cara membaginya dengan 60. Sehingga, kita dapatkan 0,75 jam. Sehingga, dapat kita simpulkan siswa kelas 5 belajar olahraga selama 1,75 jam. Yuk, coba anak-anak secara mandiri mengerjakan soal ini. Galuh, les renang selama 1 jam 30 menit setiap hari Sabtu. Dia mulai berenang pukul 15.00. Dan pertanyaannya, pukul berapa galuh selesai les? Nah, yang dapat kita lakukan seperti tadi, penjumlahan ke bawah. Tuliskan pukul berapa garuh mulai renang dan ditambah durasinya. Nah, anak-anak secara mandiri menjumlahkannya ya. Dan menyimpulkan pukul berapa galuh selesai les. Kerjakan di buku latihan dan nanti fotonya dikirimkan ke classroom. Soal selanjutnya, seorang pekerja bekerja selama 8 jam 15 menit. Jika ia mulai bekerja pukul 8, pukul berapa pekerja tersebut selesai bekerja? Nah, ini juga kita lakukan dengan cara penjumlahan ke bawah. Anak-anak harus tentukan, ini harus ditambah atau dikurang. Oke. Dan simpulkan, jam berapa pekerja itu selesai bekerja? Saatnya, kita mencari jarak. Soalnya, yaitu ayah melewati tol dengan kecepatan 50 km per jam selama 2,5 jam. Berapa jarak yang ditempu ayah? Nah, anak-anak, kalau lihat di sini 50 km per jam. Artinya, dalam waktu 1 jam, ayah menempuh 50 km. Ditambah 1 jam lagi, berarti menempuh 50 km lagi. Dan setengah jam, yang artinya setengah dari 50 km, yaitu 25 km. Maka, didapatkan jarak yang ditempuh ayah, yaitu 50 tambah 50 ditambah 25, 125 km. Nah, begitu ya cara mencari jarak. Nah, tapi kalau anak-anak lihat di piramida jarak kecepatan dan waktu, kita bisa lihat di poin nomor 3. Kita mengetahui kecepatannya dan kita mengetahui waktunya. Maka, jarak adalah kecepatan dikali waktu. 50 km per jam dikali 2,5 jam. Ya, hasilnya sama, 125 km. Oleh karena itu, kita coba selesaikan. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Nah, sekarang anak-anak selesaikan masalah. Nah, sekarang anak-anak selesaikan soal yang berikut ini ya. Adit berjalan kaki 1 per 4 jam menuju sekolah. Nah, kecepatan Adit berjalan, yaitu 12 km per jam. Berapa jarak sekolah Adit? Nah, kita bisa mencarinya dengan memasukkan kecepatannya dan juga waktunya. Jarak, yaitu kecepatan dikali waktu. Tuliskan caranya ya. Lalu, nanti kita kumpulkan jawabannya di classroom. Soal selanjutnya, Paman pergi dari kota A ke kota B dengan kecepatan 35 km per jam. Paman menghabiskan waktu 2 jam 30 menit. Berapa jarak kota A ke kota B? Nah, anak-anak harus mengubah 30 menit menjadi jam. Simpulkan 2 jam 30 menit itu berapa jam ya. Sehingga kita masukkan kecepatannya dan waktunya. Sehingga anak-anak bisa mencari jarak dengan kecepatan dikali waktu. Oke, soal yang terakhir. Miko berangkat dari rumah pukul 6.30 dan tiba pukul 10.45 di tujuan. Jika kecepatan bus yang ditumpangi Miko 60 km per jam, berapa jarak yang ditempuh Miko? Anak-anak perlu membuat penjumlahan ke bawah ya. Tiba-tiba jam 10.45 berangkatnya pukul 6.30. Berarti itu berapa jam. Nah, sehingga kalian tuliskan kecepatannya dan waktunya di segitiga ini. Dan kalian akan menemukan jarak dengan cara kecepatan dikali waktu. Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak. Kerjakan dengan teliti. Terima kasih telah menonton!